Kylian Mbappé menjadi salah satu penentu kemenangan Paris Saint-Germain atas Real Sociedad di Liga Champions. Gol pemain 25 tahun itu membuat Glenn Hoddle terkesima. Mbappé memborong gol PSG, dibalas sekali oleh Mikkel Merino. Gol pertama Mbappé dicetak pada menit ke-15. Menerima umpan terobosan, ex-pemain AS Monaco itu bisa menusuk ke sisi kanan pertahanan Real Sociedad. Mendapatkan pengawalan dari pemain belakang Real Sociedad, Mbappé bisa melakukan gerakan tipuan untuk membuka ruang tembak. Sepakan terarah Mbappé dari sudut sempit menjebol gawang Sociedad. Ex-pemain asal Inggris, Glenn Hoddley, menegaskan bahwa Mbappé tak terhentikan dengan performa yang ditunjukkan saat PSG melawan Sociedad. Dengan kemenangan atas Real Sociedad ini, PSG pun mantap melaju ke perempat final Liga Champions. PSG menang agregat aras Real Sociedad dengan skor 4-1. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe YouTube kami, maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di Videotron kami.